Intro Ya Sobat RTV, selain namanya yang dikenal oleh masyarakat muslim dari seluruh Indonesia bahkan manca negara Masjid Keramat Luar Batang, tepatnya di penjaringan Jakarta Utara ini memang terus ramai oleh para penziara dan menjadi salah satu cagar budaya bahkan wisata religi di Jakarta Kira-kira apa yang membuat masjid ini terus ramai didatangi oleh penziara? Yuk ikuti penelusuran ya Bagaikan magnet yang mengundang ribuan orang setiap harinya, masjid ini terkenal dari nusantara hingga manca negara Tak hanya beribadah di masjid bersejarah, umat Islam yang datang ke sini juga melakukan tradisi berziarah ke makam ulama yang meninggalkan jejak peradaban Islam di pesisir utara Jakarta Sosok itu ialah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar ala Idrus dan muridnya Habib Abdul Qadir yang merupakan pendakwah dari Hadra Mautyaman yang menyebarkan agama Islam sejak 1736 zaman Hindia Belanda Sebelum menirikan masjid, Habib Hussein membangun surau dari tanah pemberian gubernur jenderal bernama Gustav Willem Konon kehadiran Habib Hussein membuat pemerintah kolonial khawatir akan keamanan Batavia hingga memutuskan untuk menangkap pendakwah tersebut Di tahun 1756, Habib Hussein wafat di usia 40 tahun Surau yang sebelumnya dinamakan Anur diubah menjadi nama masjid luar batang Nah, kenapa berubah nama? Begini kisahnya menurut salah satu pengurus masjid Nah, di saat beliau wafat itu berulang kali dibawa jenazahnya pakai keranda ke pemakaman di daerah Bandengan sini Kubur Koja namanya Itu setiap sampai di pemakaman jenazahnya nggak ada Balik lagi ke rumahnya, ke ruang tamunya tempat sekarang belum dimakamkan Beliau ada di situ Dimasukin lagi ke keranda, dibawa lagi Sampai di pemakaman, nggak ada lagi Dan itu berulang kali Peristiwa tadi Yang menyebabkan nama kampung ini Keluar dari kurung batang Kalau orang sini kan bilangnya kurung batang Keranda jenazah itu kurung batang Jadi keluar dari kurung batang Jadi luar batang Setelah peristiwa itu, kampung luar batang pun kian dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Batavia Mulai dari kisah Habib Hussein menjadi imam sholat Meskipun di dalam penjara Air sumur yang tak pernah kering dan memiliki rasa berbeda-beda Hingga cerita para peziarah Kalau dari daerah itu memang sudah terkena tempat ini Jadi pas rombongan mau bawa ke sini, ikut aja mumpung di Jakarta Mencontoh dari guru-guru, taat kepada guru-guru dan juga taat kepada orang tua Dan juga kami merasakan kenyamanan dan ketenangan di tempat ini Kini setelah tiga abad lamanya Masjid luar batang dan makam Habib Hussein menjadi bukti penyebaran Islam di Batavia Sekaligus jakar budaya yang tak ternilai harganya Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Budi Utomo, Rida Ermawati, RTV